Ya pemirsa, jumpa lagi bersama kami Berbagi pengalaman dalam ternak ulat hongkong Ini adalah indukan dari ulat hongkong Ini sedang mengerubuni makanan Makanan dan sayuran ini Ini dari pisang yang sudah dicincang-cincang Seperti ini Ada pisang yang diiris kecil-kecil sekitar setengah senti Seperti ini setengah sentinan Sama sayuran Ya kalau ini adalah indukan Induannya sudah menetas alias bertelur dulu ya Dari indukan ini tadi Indukan ini kemudian Kita saring Kita ayak Kita pisahkan indukannya Jadi seperti ini Disini ada Telur yang sudah menetas Nah ini Yang sudah menetas Umur kisaran Sekitar Sepuluh hari Kurang lebih ya Ini sangat kecil sekali Sulit dilihat dengan kasat mata Nah seperti ini Kecil sekali Ini dari telur yang sudah menetas Sekitar 10 hari Kemudian ular itu Ulat itu ya Ulat itu nanti Akan besar seperti ini Nah seperti ini Seperti ini Kita kasih makanan Buah-buahan Maupun sayur-sayuran Kemudian Ulat tadi ya Ulat tadi Kalau sudah tua Nanti akan Menjadi kepompong Seperti ini ya guys Seperti ini Ya Jadi kepompong Seperti ini Ini Kepompong Kemudian yang Seperti ini Ini nanti jadi putih Seperti ini ya Kalau putih Seperti ini Nanti jadi Seperti ini Ya Misal Awalnya Seperti ini Putih Nanti warnanya Ada yang Coklat Juga ada yang Warna Hitam Seperti ini ya Ini ada yang Hitam Ada yang coklat Ini induan Kemudian Setelah Ini Nanti Pada Kawin Nanti akan Bertelur Di media Ini Ya Media ini Bisa pakai Media Katul Ya Katul Kita cari Di Selepan Padi Gilingan Padi Atau Bisa beli Di bakul Bakul Burung Toko Toko Burung Nah Ini baru Jadi Ini Nah Ini Nah Ini Nah Ini Kemudian Setelah ini Nanti Dewasa Itu Akan Seperti Ini Guys Umurnya Sudah Sekitar Sekitar Dua Mingguan Ini Seperti Ini Dan Sudah Bertelur Nah Ya Jangan lupa Medianya Nanti Bisa 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 pakai Dedak Dicampur Sama Ina Makanan Ayam Nah Kemudian Nanti Disini Sekitar Dua Mingguan Nanti Kita Ayak Pisahkan Indukannya Seperti Ini Seperti Ini Nanti Disini Kita Umur Sepuluh Minggu Pun Sekitar Sepuluh Hari Sepuluh Hari Kelihatan Ini Sangat Kecil Sekali Ini Nah Kecil Sekali Nah Itu Pada Sembunyi Itu Nah Itu Sekitar Sepuluh Hari Sudah Kelihatan Pada Menetas Sepuluh Hari Sampai 15 Hari Sudah Menetas Dan Itu Akan Nanti Kembali Lagi Seperti Ini Dapat Remaja Hingga Dewasa Dan Nanti Ada Jadi Mutar Lagi Jadi Kepompong Juga Jadi Kepek Seperti Ini Ya Guys Untuk Penempatan Bisa Tertaruh Yang aman Di atas Kolam Kecil Bisa Bawahnya Kasih air Biar aman Dari Semut Atau Serangga Yang lainnya Soal kandang Kita kasih selah Sekitar Satu Senti Biar Tidak Tidak Ada Tikus Masuk Ya Tikus Tidak Bisa Masuk Ada Sirkulasi Udara Tandang Ini Saya Pakai Sekitar Ukuran 40 40 Kali 60 Kita Susun Seperti Ini Ini Praktis Ya Seperti Seperti Itu Ya Oke Sekian Dulu Jangan Lupa Like Dan Subscribe Di Channel Ini Ya Guys Oke Selamat Berjuang Berusaha Ternak Seperti Ini Berbagi Pengalaman Ya Semuanya Kurang Lebihnya Kami Minta Maaf Dan Terima Kasih Buat Semuanya Ya Tengah 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 Terima kasih.